Oke teman-teman, jadi langsung aja kita ke prakteknya Jadi bahan-bahannya udah saya siapkan di deskripsi di bawah teman-teman Kalian saya sajikan di situ link kinemaster, link green screennya, animasinya Kalian tinggal download aja di teman-teman ya di hp kalian Oke langsung aja kita buka kinemasternya Kita pilih yang tengah ini seperti biasa Kita pilih yang rasio 16,9 ya teman-teman Kita pilih ini Oke setelah itu kalian pilih media seperti biasa Dan kalian pilih animasi yang udah kalian install tadi teman-teman Jadi ini seperti ini animasinya Oke kita apply kan aja Oke jadi saya kuatin aja dulu Baik Jadi teman-teman disini kan tinggal kita masukin Poto dan nama kalian Caranya gampang Kita paskan dulu waktu dia Masuk Bentar ya Kita paskan dulu Oke nah seperti ini Jadi untuk memperbesar Nah ini jadi untuk mempermudahkan waktu proses pengeditannya Kita ulangin dulu Oke Dari sini Kita tinggal cari foto profil youtube kalian Kita udah simpan foto profil youtube saya Jadi ini sesuaikan dengan foto profil youtube kalian teman-teman Kita pilih lagi lapisan Habis itu kalian pilih media Kalian pilih foto profil muka kalian teman-teman Oke seperti ini Dan tampilannya seperti ini Bagaimana caranya supaya kita Gambarnya bulat ya teman-teman Jadi gampang Kita pilih pemangkasan disini Topengnya kita matikan Oke Jadi tinggal kita atur aja bentuknya Bulat udah bulat Jadi kita tinggal tarik aja disini Kita paskan dulu sama mukanya Oke seperti ini kira-kira Oke Sampai dia benar-benar Benar-benar terasa bulat Untuk memastikan bulat nanti ada tanda mereng ya Kalian pastikan aja Kita ukikan aja Oke jadi seperti ini Tinggal kita kecilkan Kita paskan Yang ada di green skinnya Yang ada di Animasinya Ini kita kecilkan Seperti ini Gelang kecil Oke Nah kira-kira Seperti ini Kita lihat lagi Kita putar Oke jadi kan ini Masuknya dia kurang Kurang sama dengan animasinya Jadi kita tinggal Kita besarkan Sampai dia Tanda kuning ini Kita geser panjang Supaya memudahkan proses Ngeditnya teman-teman Oke kita planin Frame demi frame nya Ini udah masuk dia Oke kita giniin dulu Kita cari dimana letak masuknya Oke saya rasa ini Abis itu kita tekan gambar bawah Kita samain tadi Caranya tekan bawah teman-teman Nah sampai disini Jadi tinggal kita Klik gambar Gambar foto profilnya Kita animasi masuknya Kita masukin Caranya Kita pilih yang Sesuai ya Oke seperti ini aja Tingkatkan Oke jadi kita coba dulu Oke ini udah pas lah ya Jadi tinggal kita Masukin nama kalian Oke ini udah pas Tinggal kita masukin Nama youtube kalian Oke Udah pas ya Kira-kira seperti ini Selanjutnya Kita masukin nama kalian Kita pilih lapisan Kita pilih text Kita buat namanya Dodi Wijaya Ini sesuai dengan Nama channel youtube kalian ya Oke kita pilih disini Tinggal kita pilih Formatnya Cara formatnya Kalian pilih yang Ini yang saya lingkarin Kita pilih Yang Mana ya Robot Nah seperti ini Oke Kita paskan disini Kalau kalian rasa ini Terlalu besar Kita kecilin lagi Baik Seperti ini Oke Jadi Seperti biasa Kita klik Gambar Tulisannya Kita ke bawah Bayangannya Kita matikan aja Kita pilih Warna hitam Ya teman-teman Jangan warna putih Kita cari Warna hitam Seperti ini Nah Seperti ini ya teman-teman Terserah kalian Mau warna apa Mau abu-abu Terserah Caranya Gambar Warna ini Kalian tinggal Pilih aja Sesuai dengan Keinginan Atau kebutuhan kalian Seperti ini Nah Seperti ini ya teman-teman Saya kira-kira Seperti ini Jadi kalau kalian mau cantik Kalian bisa ubah sendiri Tinggal kita masukin Animasi masuknya juga Kita ubah Seperti Gambar tadi Tingkatkan Kita pilih yang 0,5 Oke Yang 0,5 Kita putar dulu Dari awal Oke Saya rasa ini Terlalu besar Ukurannya Kita kecilin dulu Oke Segini aja deh Atau kita ganti formatnya Kita ganti formatnya Yang lebih kecil lagi Oke Ini jelek sekali Kurang bagus Kita cari lagi Sampai dia Benar-benar Kalian rasa Ini boleh lah Tubut nih Oke Ini aja teman-teman Kita besarin sikit Oke Seperti ini Kita hidupin lagi Oke Jadi saya rasa Ini udah cukup Langkah selanjutnya Kalian bisa masukin Tulisan lagi Di bawahnya Oke Kita kecilin dulu Di atas ini Oke Kita tinggal Tambahkan lagi Oke Kita tambahkan lagi Disini ya teman-teman Dipas Oke Disini Nanti kita Rubah lagi Gak ada masalah Tinggal kita tambahin Text lagi Subscribe gratis Misalnya Apa ya Tutorial Animasi Kita masukin Tulisan ini Di bawah Nama kita ya Ini agak Lebih kecil Oke Ini saya rasa Sudah cukup Tinggal kita Matikan Bayangannya Kita pilih Warnanya Warnanya Kita pilih Hitam Atau Babu lah Nah Seperti ini Kita lihat Oke Seperti ini Kira-kira Kurang lebih Kita kecilin Lagi Sep Baik Setelah itu Kita samain Teman-teman Ya ratakan Untuk meratakannya Tekan nama Abis itu Kalian geser Ini kita ratakan Juga Oke Setelah itu Kita pilih Ini tutorial animasinya Kita pilih Masuknya Tingkatkan 0,5 Ya Jadi kita Apply dulu Nah Seperti ini Kira-kira Kurang lebih Nah Ini kan Masih ada tuh Jadi Untuk Cara Keluarinya Supaya Masuk Kita Masukin EPEC Lagi Disini Kita masukin EPEC Keluarnya EPEC Keluarnya Kita pilih Yang Turunkan Nah Seperti ini 0,5 Dan Semuanya Kita masukin Juga Animasi Keluarnya Turunkan Ya Di Kecepatannya Teman-teman Animasi Keluarnya Turunkan 0,5 Jadi Semua Sama Semua Sama Kita Buat Oke Jadi Kita Lihat Disini Dari Awal Oke Jadi Seperti ini Kira-kira Bentar ya Kita Pasin Dulu Nah Berarti Kita potong Disini Teman-teman Kita potong Semuanya Kita potong Oke Kita lihat Disini Hasilnya Oke Jadi Kalian Bisa Ikutin Seperti ini Kalau Misalnya Kurang Pas Tempat Hilangnya Kalian Bisa Masukin Lagi Nah Ini Kita Samain Kita Samain Biar Dia Pergirakannya Sama Persis Nah Oke Jadi Beres Nah Cira-cira Seperti ini Jadi Nanti Kalian Bisa Tambahin Epek-epek Mana Yang Kalian Rasa Kurang Baik Dan Ini Hanya Sekilas Aja Tapi Secara Garis Besar Seperti Ini Cara Kerjanya Dan Saya Rasa Ini Kurang Menarik Nah Tapi Setidaknya Kalian Tahu Cara Proses Pengeditannya Setelah Ini Selesai Kalian Bisa Simpan Disini Kalian Tinggal Pilih Export Ke Berapa Jadi Ini Sesuai Dengan Spek HP Kalian Jadi Ini Mentoknya Di HD 720 Kalau HP Kalian Lebih Kuat Speknya Biasanya 10 20 Jadi Disini Kita Pilih HD 720 Kita Export Oke Ini Sudah Beres Jadi Untuk Cara Menggunakannya Jadi Ini Saya Contohkan Untuk Praktik Cara Menggunakannya Animasi Tadi Oke Kita Kembali Kita Buka Tab Baru Kita Buka Masin Disini Oke Jadi Kita Masukin Video Yang Udah Kalian Edit Ya Kan Habis itu Kalian Bilang Biasanya Seperti Saya Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Lonceng Subscribe Seperti Itu Ya Jadi Caranya Gampang Kita Masukin Dulu Video Video Mana Yang Kira Kira Apa Saya Ada Video Nggak Disini Saya Cerik Dulu Video Oke Seperti Ini Kira Kira Ini Video Oke Videonya Satu Menit Bentar Jadi Ini Video Yang 10 20 Jadi Dia Di Kompres Jadi 720 HP Saya Nggak Support Nggak Support Yang Ke 10 20 Teman Teman Jadi Kita Kompres Dulu Jadi 720 Kita Tunggu Sebentar Kita Tunggu Sebentar Hasilnya Ini Cara Untuk Supaya Kalian Gimana Caranya Memasang Animasinya Itu Dan Biasanya Ketika Saya Ngomong Misalnya Teman Teman Sebelum Kita Masuk Ke Praktik Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Nah Di Saat Saya Ngomong Seperti Itu Kita Masukin Nah Seperti Ini Nanti Saya Jelaskan Kita Tunggu Oke Ini Sudah Beres Oke Jadi Kita Lihat Di Sini Ini Waktu Saya Buat Video Di Aceh Seperti Ini Nah Ini Hasilnya Nah Ini Dia Kira Kira Keren Ya Jadi Ini Kami Buat Waktu Buat Film Jejak Si Dudul Dan Ini 100% Menggunakan HP Teman Teman Jadi Terbayang Gimana Sulitnya Ketika Kita Buat HP Tapi Hasilnya Seperti Pakai Kamera DSLR Jadi Untuk Memasukkan Animasi Tadi Misalnya Ini Kita Pilih Labisan Kalian Pilih Media Kita Pilih Yang Sudah Kita Export Tadi Nah Ini Kita Masukin Oke Jadi Seperti Ini Kira Kira Teman Teman Kita Oke 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 Jadi Nanti Tampilannya Seperti Ini Nah Oke Jadi Untuk Supaya Green Screen Ini Ilang Kalian Tekan Green Screen Kalian Pilih Di Animasinya Kalian Pilih Yang Kunci Chrome Nah Sini Kunci Chrome Kita Klik Aktifkan Maka Akan Hilang Green Screen Oke Tinggal Kita Oke Kita Lihat Disini Oke Baiklah Jadi Seperti Itu Cara Kerja Nah Oke Jadi Gampang Sekali Cara Membuat Animasi Subscribe Dan Tombol Lonceng Jadi Mudah Mudahan Dengan Video Kali Ini Kalian Membuat Channel Kalian Lebih Profesional Lagi Teman Nanti Kalau Misalnya Kalian Rasa Kurang Baik Atau Kurang Menarik Kalian Bisa Setting Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Kalian Tapi Secara Garis Besar Saya Udah Kasih Caranya Seperti Apa Dan Kalau Kalian Yang Mau Bahan Bahannya Saya Udah Sediakan Green Skin Di Bawah Animasi Green Skin Di Bawah Dan Link Kine Master Mode Jadi Gitu Aja Saya Rasa Sudah Cukup Saya Akhirin Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih. Terima kasih.